Pada siswa, kita lanjutkan persamaan kuadrat ya Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran Ini masih sederhana, karena kovisian X kuadratnya angka 1 ya, di depan angka 1 semua A, X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 B, Y kuadrat plus 8Y plus 15 sama dengan 0 C, K kuadrat plus 14K min 15 sama dengan 0 D, min Y kuadrat plus 2Y plus 15 sama dengan 0 ya Pemfaktoran itu begini Ini diubah menjadi bentuk perkalian Perkalian anak Jadi, ini namanya pemfaktoran, seperti yang lalu ya Semuanya belum bentuk faktor, masih bentuk suku ini Ada tanda plus dan min suku Tapi kalau perkalian dalam kurung masing-masing ini, ini namanya pemfaktoran Nah, bisa diubah dengan cara pemfaktoran Baiklah, caranya X dan X ini yang di depan Kalau dikalikan X kuadrat, sudah betul ya Nah, yang di belakang ini harus dicari angka berapa Yang kalau dikalikan, ketemu min 15 Kali-kalikan ketemu min 15 Tapi kalau dijumlahkan, angka ini harus ketemu yang tengah ini, min 2 Gitu ya Jadi, sekali lagi Dipilih angka berapa, kali berapa Hasilnya min 15 Tapi kalau berapa tambah berapa, angkanya harus min 2 Nah, ini sudah, yaitu angkanya jadi berapa ini 15 itu berapa kali berapa 5 kali 3 ya Betul, tapi ini adalah min 2 Berarti min 5 Yang besar yang min ini Min 5 dengan plus 3 Coba, kalau dikalikan berapa ini Min 15 Kalau dijumlahkan, min 2 Cocok ya Maka, inilah angka pemfaktorannya Yang mengisi titik-titik ini Jadi, X min 5 X plus 3 sama dengan 0 Begitu Maka, dari sini X1 Adalah plus 5 ya Berbalik tanda X2 sama dengan 3 Lupa apa benar, Pak? Jawaban ini Jangan-jangan salah Nah, caranya diuji dulu Dicoba diuji Maksudnya Angka 5 digantikan ke sini Oke ya X kuadrat berarti 5 kuadrat 25 Min 2 kali 5 Min 10 25 min 10 15 15 min 15 Benar 0 0 Begitu ya Coba Angka min 3 diuji Min 3 kuadrat 9 Min 2 kali min 3 6 9 tambah 6 15 15 0 pula Benar Jadi, dua-duanya benar Ya, begitu caranya menguji Baiklah Sekali lagi Yang B ya Y kuadrat plus 8 Y plus 15 Akan difaktorkan menjadi bentuk seperti ini Y Y Dipilih angka berapa Yang kalau dikalikan ketemu Plus 15 Kalau dijumlahkan ketemu Plus 8 Nah, berapa angkanya? Betul? Yaitu berapa? Plus 3 dan plus 5 Dibalik boleh 5 3 boleh Maka pemfaktorannya Y Plus 3 dengan Y Plus 5 Y ya Ini bukan X Masalah Jal-Jal Maka Y1 Sama dengan min 3 Y2 Sama dengan Min 5 Ini juga nanti diuji Harus cocok Kembali ke soal semula Oke Baiklah Kalian coba yang C dan D Dicoba sendiri yang C dan D Terima kasih telah menonton!